Lembaga Survei Indonesia atau LSI ungkap hasil temuan yang mengejutkan jelang akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Berdasarkan temuan dalam Survei Pasca Pemilu atau Post-Election Survey yang LSI gelar pada 19 hingga 21 Februari 2024, kinerja Presiden Jokowi mengalami penurunan drastis, terutama dari sektor hukum dan ekonomi. Hukum ditandai dengan makin banyaknya korupsi dan penegakan hukum yang lembek. Sedangkan ekonomi ditandai makin mahalnya harga sembako seperti beras, minyak goreng, telur, DSB, namun pemerintah tak berkutik. Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan mengungkapkan dalam temuan LSI, responden yang menganggap situasi ekonomi di Indonesia sangat baik dan baik hanya 34,1 persen. Sementara itu, responden yang menilai buruk dan sangat buruk sudah 41,1 persen dan tren ini tak berubah sejak Januari lalu. Pada aspek hukum, LSI menemukan penilaian positif responden cenderung semakin turun, termasuk jika dibandingkan antara sebelum dan setelah pemungutan suara. Misalnya pada awal Februari sebelum pemilu 35 persen masyarakat menyatakan positif penegakan hukum dan sekarang 31 persen. Kini, jumlah responden LSI yang menganggap buruk aspek hukum di Indonesia sudah lebih banyak dibandingkan yang menganggap positif, yakni 31,4 persen berbanding 30,9 persen. LSI menyebutkan, target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon ponsel. Jumlahnya sekitar 83 persen dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing atau RDD atau teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.211 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Marine of Error Survey diperkirakan lebih kutang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. LSI mengeklai mewawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Hadirkan lokal menjadi Indonesia.